Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi dengan saya Sekarang kita akan masuk ke Pedukuan Bandengan Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purjo Provinsi Jawa Tengah Oke, ini karena permintaan dari salah satu Subscriber Yang kemarin memberikan saran saya untuk minta Dieksplore lagi Pedukuan Bandengan Oke, kita tepati janji kita Kita akan mengeksplore wilayah Dukuan Bandengan Oke, tadi ini terlihat ada Labangan Voli Oke, dan ini adalah Tadi itu rumah dari Orang tua, kalau tidak salah kemarin menurut informasi adalah Mertua dari Calon Bupati Purjo Namanya siapa itu Pak Puswantok Oke, wah ini Sebelakangan adalah rumahnya Mbak Janin Atau Mas Parkil Sebelah kiri ini Yang kiri ini rumahnya Dari dulu yang mempunyai kuda Alias gusur kuda Dan sebelah kanan itu Sepertinya ada makam Tapi saya mau mengusur lebih jauh kok Ya, itu paham lainnya Oke, ini jalan ini Jalan penuh kenangan Dulu waktu zaman saya kecil Saya sering membantu orang tua saya Matun Babat Waduh, orang tua saya petani Saya, waduh, kasihan sekali Terus saya membantu Bekerja keras Membantu itu Ada kemana di situ Oke, ini ada rumah baru saya juga Permisi Oke, di mana ada orang Kita harus menyiap Sebab Oke, sebelah Itu, sebelah depan itu terlihat Ada masjid Atau orang yang Kondok pesantren Memilihnya Pak Jaswaji Yang merupakan Kalau belum berubah Kaur, keuangan Dan lurus itu adalah Lurus terus mentok Itu sawahnya Yang lurus terus Tapi adalah sawahnya Orang tua saya Saya katakan di situ Mentok pol Tapi tadi Sebelah kiri kan dibuat Tambak-tambak itu Dulu itu Ini Pak Ahmadji rumahnya Dulu dibuat tambak-tambak itu Dulu belum seperti itu Ada jalan ke kiri Nanti tembus ke Jembatan Nah, ini Lurus terus Nanti tembus ke jembatan Menuju ke sawah saya Yang sebelah Seberang sungai Sawah orang tua saya Oke, lurus Kita lewat Depan rumahnya Pak Ahmadji Yang belum merupakan Polisi Informasinya sekarang Sudah pensiun Dan ibunya Atau istrinya namanya Bupartin lah Yang mempunyai usaha Teratak Macam-macam lah Yang penting Salah satu orang yang Cukup mampu Di daerah Bantengan Dan terkenal Dulu ini Jalannya agak luas Sekarang Jalannya menyempit Jadi saya agak Pangling Karena sudah Sepersekian Purnama Saya tidak Kesini Oke Kita Dulu ini Kesana itu jalan Kita terpaksa Lewat sini Karena Jalan itu Berubah Dan Situ sudah ditutup Oke Akhirnya dari saya Cukup sekian Semoga beranfaat Dan juga yang kangen Kamu halaman Jatuh terobati Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jauh Arifadarsi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi